Halo guys, balik lagi di channel ini dan di video kali ini gue akan membahas pertandingan antara Chelsea vs Manchester United yang sudah berlangsung. Inilah pembahasannya. Pertandingan Chelsea vs Manchester United yang kali ini berlangsung di Stamford Bridge menjadi pertandingan ketiga kedua tim di musim ini, yaitu pertandingan pertama di Liga Inggris di mana dimenangkan EMU dengan skor telak 4-0 dan juga di Karabokap yang buat Chelsea tersingkir karena lagi-lagi harus kalah dengan Manchester United dengan skor 2-1. Di pertandingan ini tentu akan menjadi ajang balas dendam untuk Chelsea untuk memenangkan pertandingan dan juga untuk menjaga asa mempertahankan mereka di empat besar. Sedangkan Manchester United terus berupaya mencari kemenangan untuk bisa menembus zona Eropa dan juga zona champion. Kedua tim bermain tanpa pemain andalannya, Chelsea bermain tanpa top skor mereka yaitu Tammy Abraham, sedangkan EMU bermain tanpa Rashford yang juga menjadi juru gedor mereka sepanjang musim ini. Tetapi yang menarik di pertandingan ini, Frank Lampard tidak memasang Kepa sebagai penjaga gawang, tetapi memasang Kabal Yeru untuk menjaga gawang Chelsea. Hal ini bukan untuk pertama kalinya Kepa dicadangkan. Sebelumnya beberapa kali Kepa sudah dicadangkan karena penampilan buruknya. Di pertandingan ini Chelsea memainkan perpaduan antara pemain senior dan juga pemain muda dan memasang Batshuayi sebagai ujung tombak. Sedangkan Manchester United bermain dengan 3 back dan memasangkan pemain baru mereka Bruno Fernandes sebagai gelandang serang bersama Daniel James. Di awal-awal pertandingan Chelsea sudah mengambil inisiatif serangan, sedangkan Manchester United sesekali melakukan serangan karena Manchester United terlihat sekali bermain dengan reaksin football yaitu memanfaatkan kesalahan dari lawannya. Di saat awal permainan Chelsea harus kehilangan pemain mereka yaitu Ngolo Kante yang mengalami cedera karena bertabrakan dengan pemain EMU saat itu. Kehilangan Kante sedikit membuat kendor lini tengah Chelsea yang membuat EMU beberapa kali mendapat celah untuk membuat serangan. Sirkulasi permainan terlihat cukup lambat di pertandingan bawah pertama ini. Kedua tim tampak berhati-hati tetapi Chelsea terlihat lebih efektif dalam melakukan serangan. Terlihat dengan beberapa serangan berbahaya dari Batshuayi dan juga pemain lainnya. Kasihkan menyerah membuat Chelsea kecolongan. EMU akhirnya memecahkan kebuntuan lewat sundulan dari Anthony Martial yang memanfaatkan umpan dari Wan Bisaka di menit akhir bawah pertama. EMU pun memimpin satu gol di bawah pertama ini. Di babak kedua intensitas permainan meningkat. Kedua tim mencoba kembali melakukan serangan dan serangan lebih banyak dibuat oleh Chelsea. Beberapa peluang emas pun diciptakan oleh beberapa pemainnya. Dan akhirnya Chelsea pun memecah kebuntuan lewat tendangan Kurt Zoma berawal dari sepakan pojok. Namun sayang gol tersebut dianulir oleh VAR setelah sebelum gol tersebut ternyata Aspili Kweite mendorong Brandon Williams terlebih dahulu. Skor pun tetap kembali sama yaitu 1-0 untuk Manchester United. Di pertengahan babak kedua, Bruno Fernandes hampir saja membuat gol perdanaannya untuk Manchester United lewat tendangan bebas. Namun sayang tendangannya mengenai tiang gawang dari Chelsea. Gagal membuat gol ternyata Bruno Fernandes menciptakan asis yang berujung gol dari sundulan Harry Maguire lewat sepakan pojoknya. EMU pun menggandakan keunggulannya 2-0 menghadapi Chelsea. Dengan gol tersebut, Chelsea mencoba bangkit dan mencoba mengambil alih kembali serangan. Namun memang terlihat sekali kelemahan Chelsea di pertandingan ini. Mereka sering sekali kehilangan bola sehingga EMU kerap mencuri serangan dari Chelsea. Chelsea akhirnya mendapat gol dari Oliver Giroud. Namun sayang untuk kedua kalinya lagi-lagi gol Chelsea dianulir oleh VAR karena ujung kaki Giroud sudah berada di posisi offside. Chelsea pun belum bisa membuat gol dan skor pun kembali lagi 2-0 untuk Manchester United. Skor 2-0 tersebut ternyata bertahan hingga akhir pertandingan dan membuat Chelsea gagal kembali untuk menghalkan Manchester United. Hasil ini membuat Chelsea tetap tertahan di peringkat 4 kelas men dan EMU berada di peringkat ke-7 di dalam zona Eropa. Itulah tadi pembahasan pertandingan antara Chelsea versus Manchester United. Jangan lupa like bila kalian suka dengan video ini dan subscribe channel ini karena akan ada banyak video menarik lainnya. And thank you guys.